Halo para noise pencintas broken home kembali di happy broken family dan spesial ini dia season 2 Kita sampai pada episode perdana di season 2 Ini artinya berarti 6 bulan ke depan lumayan kita dihidupin noise lagi ya Dan terima kasih buat para pencintas broken home buat udah dengerin kami di 6 bulan ke belakang Kami jadi makan di 6 bulan kemarin Dan semoga kalian tetap mendengarkan 6 bulan ke depan karena Kami masih mau makan 6 bulan ke depan Masih berencana mau makan Tapi ternyata setelah kan gue kemarin sempat meeting nih sama tim noise Gue dikasih lihat tier pertamanya podcast-podcast di noise Dan happy broken family masuk ke dalam 5 besar tier pertama Gokil gokil Karena percerai ada orang tua kalian kita makan Karena semakin semua rumah tangga tidak baik-baik saja Semakin sejahtera kami Karena ini episode pertama Ini harus emang Viret tuh gak mau yang simple-simple Gak mau Seperti kalian lihat kalau misalnya ini yang nanti nonton di youtube-nya noise Ini ada TV ada mukanya Ini udah muka 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 bintang tamunya sudah ada Yes Ya jadi kita bakal kedatangan ini dia Bang Panji Weeey Oke Nah bintang tamu pertama ini Bang Panji ini lu termasuk orang yang banyak banget diminta oleh para pencintas broken home Untuk diundang ke happy broken family Di season 1 bang ya bang Season 1 banyak banget yang Bang Panji Bang Panji Kita kita merasa mungkin Lu oke Kita nih pertama-tama pengen mohon maaf Kita nih berdua emang gak printer bridging bang Jadi kita langsung aja Emang lu cerai bang orang tua lu Kenapa Kenapa lebih ngerti pendengar lu soal Kondisi orang tua gue Gimana ini Karena kita ngurusin rumah tangga orang tua kitanya sudah susah bang Apalagi bikin yang lain Gak usah diurusin emang orang dewasa orang dewasa yang aneh Gak tapi ti Berarti orang tua lu cerai dari umur lu berapa bang Panji kecil ini gimana Panji kecil Panji kecil ini Wih sama hatu Sama hatu sama gue SMP kelas 2 Sama tapi gue gak narkoba kok Pembelaannya Viko Viko narkoba bukan karena berken home bang Karena punya duit aja Hebat Hebat bener ya Kalau punya duit di bank karena kayak gitu Berarti banyak banget emang duitnya bener Bukan banyak Gue gak sayang-sayang amat Cuma duit Jadi kalau Viko SMP kelas 2 juga Kalau gue 6 SD bang Gue kelas 6 SD Sama 1 Semester 1 kuliah Jadi 2 kali Ya gue inget waktu jamannya Kuti ya Nyokap lu suka datang itu Itu nyokap lu kan Itu yang suka Gak pernah ada bokap Gak pernah ada bokap Iya itu yang suka nikah sama cerai terus bang Kelar suci sama-sama doyan kawin Ternyata emang kalau satu frekensi tuh gampang ngobrol ya bang ya Kayak lu berdua juga kan Tapi kalau waktu itu perceraian Kalau misalnya kita bisa flashback Waktu lu kelas 2 SMP itu Yang lu tau Apa sih penyebab dari perceraian orang tua lu waktu itu bang? Panji kecilnya di Jakarta Di Singapura Atau di Palembang Atau di Dimana? Nah gue Lahirnya di Singapura Terus umur 5 Pindah ke Jakarta Jadi waktu perceraian terjadi tuh Pas udah di Jakarta Dan Kalau ditanya kenapa Gue rasa sih ada kaitannya sama ekonomi Jadi Bokap gue itu kan ngadi-ngadi Udah sukses kerja di perminyakan Wah gue banyak duit nih Tinggal di Sintro Mobil 2 Mobil Peugeot gitu kan Sedan gitu Kayaknya gue jadi pengusaha aja dah Dia pengusaha Dia keluar dari kantor perminyakannya Yang begitu banyak itu Terus buka Usaha Nama PT nya gue masih inget sama sekarang PT Sistematikaan India Tapi geraknya tuh Di bidang konstruksi Yang mana sebenernya Kalau kita bilang Atau kita pikirkan bidangnya Bidangnya tuh lagi tumbuh besar Tahun 80an itu Indonesia lagi ngebangun lah Jakarta, Jawa tuh lagi ngebangun Jadi rasanya bisnis bokap gue itu Ada manfaat Tapi gak tau kenapa Bankrut Terus dari punya kantor Jadi kantornya dibawa ke rumah Terus makin parah Terus Ya Istri Nyokap gue ya Istrinya donder-donder Mana duit Mana duit Udah mesti bayar ini Mesti bayar itu Hidup lu mahal Rumah lu gede Anak seolah Seri guna Sabar-sabar Sabar-sabar Jadi kayaknya Bokap stressan urusan kerjaan Pulang ke rumah diomelin Udah tambah Tambah parah Karena gue inget Tanki yang gak ada di sini Waktu itu mobil udah dijual Mobil semua dijual Pembantu yang tadinya ada Jadi gue Tidak punya tiga pembantu Dua supir Terus sampai gak punya pembantu Kalau waktu itu sih Gue tuh Karena gue SMP Jadi ada kakak gue SMA Adik gue SD Jadi gue tuh di tengah-tengah Oke Nah Ih sama banget Panji sama gue Sama ya Ya gue tuh lebih kebingung Lebih kebingung gimana Cara menyakit Karena kakak gue cukup dewasa Untuk tahu apa yang terjadi Sama rumah tangga Adik gue gak ngerti Tapi Ya karena masih kecil ya Bawanya ya nangis Dan segala macam itu Gue justru di tengah-tengah Jadi gue gak gitu Paham soal bagaimana Gue harus menyikapi Tapi Bahkan pada saat itu Gue ngerasa Ya emang musuh terjadi kali Ya udahlah gitu Dipilih aja Kalau mereka mau kayak gitu Dan gak ada rebutan anak Bokap gue dari awal udah Tahu bahwa Anak-anak musuh sama Ibunya gitu Pernah dites Pernah dites Apakah gue Atau kakak gue Atau adik gue Memilih untuk Sama bokap Sebelum diputuskan Oleh mereka berdua Tapi setelah dites juga Akhirnya Diteruskan yaudah bener Anak-anak emang pengennya sama ibunya Yaudah akhirnya Akhirnya pisah Pisah And then hubungan Sama bokap setelah pisah Gimana Anji? Sejujurnya Harus diakui Nyaris gak ada Karena Bokap gue Ya Absent aja gitu Absent aja gitu Jadi gak ada dalam hidup gue Dia Dia pindah rumah Kami pindah rumah Terus udah gitu Gue baru mulai Balik lagi ketemu sama bokap tuh Mungkin pas SMA Itu juga karena disuruh Menyokap Itu tetap Bapak kamu Karena kakak gue gak mau Adik gue gak mau Gue doang yang mau Coba Tinggal sama ayah Nginap di weekend Di Bekasi gitu Yaudah akhirnya Oh bahkan ini SMP Kata bokap gue Terus yaudah gue pikir Yaudah Kalau sekolah lo urusan bokap Gue gak tau apa-apa Dokap gak tau apa-apa Tiba-tiba Pas bokap berapa ya Pas dua kayaknya Dipanggil ke Apa ya Tata usaha ya Tata usaha Dipanggil ke orang tata usaha Disuruh duduk gitu Terus dia gitu ketemu Ada namanya Bu Woro Duduk Dia ngeliatin gue Pandi Kamu narkoba ya Kenapa tiba-tiba nanya Bu narkoba Aku akan tukar sama Viko Sama gimana Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang di App Store atau Play Store